Hai Jemaat Tuhan, saya sangat bersuka cita sekali bahwa saya dapat membagikan kotba di hari ibu ini di tahun ini dan judul kotba saya adalah bagi para ibu paripurna dalam ketidaksempurnaan, saya harap saudara berkati. Minggu ini ketika kita merayakan hari ibu, kita ingin merayakan semua para ibu di tengah-tengah kita, dimanapun saudara berada, kalau saudara duduk di sebelah ibu saudara atau seorang ibu, kalau bisa berikan pelukan yang erat. Dan bagi setiap kita, mari kita berikan tepuk tangan bagi para ibu. Para ibu, kami sangat mengasihimu dan selamat hari ibu. Saya menyadari bahwa hari-hari seperti hari ini, itu bukanlah peristiwa yang berbahagia bagi semuanya. Ada beberapa dari kita yang menanti-nantikan makan bersama dengan mama kita, tetapi mungkin juga waktu yang pahit bagi orang lain. Karena hari seperti hari ini itu mengingatkan kita tentang mama yang sudah meninggalkan dunia ini, mama yang dimana kita merasa jauh, mama yang sudah menyiksa kita secara verbal, emosional, bahkan secara jasmani. Juga merupakan hari yang sukar bagi beberapa ibu, karena itu mengingatkan kita akan hubungan kita yang sukar dengan anak-anak kita. Mungkin anak kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Para ibu, beberapa dari saudara merasa sendirian atau mungkin bergumul dengan kesendirian karena engkau telah melewati perceraian yang traumatik. Dan juga ada beberapa orang yang selalu tidak bisa menyingkirkan rasa malu karena engkau hamil di luar nikah. Ada juga para ibu yang kehilangan bayinya dan anak-anaknya. Hari ibu itu bisa merupakan kejadian peristiwa yang berbahagia bagi orang, beberapa orang, tapi juga masa yang sukar bagi orang lain. Semua perasaan itu bercampur di hari ini. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, Bahkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kebanyakan para ibu itu tidak masalah untuk mengasihi sabar dan baik kepada anaknya. Tetapi mereka tidak dapat melakukan yang sama kepada dirinya sendiri. Para ibu, seringkali kita itu keras dengan diri kita sendiri. Setiap malam, para ibu itu tidur dengan daftar yang panjang. Oh, saya tahu karena saya juga punya daftar. Daftar tentang hal-hal yang tidak bisa kita lakukan hari itu. Hal tentang perkataan yang kasar yang kita katakan. Daftar keraguan-keraguan, oh mungkin kita tidak boleh mendisiplinkan anak ini. Atau mungkin kita harusnya lebih keras dengan anak yang lain. Daftar kita semakin lama, semakin panjang. Kita terus merasa bahwa kita itu tidak cukup baik. Atau kita belum melakukan hal yang cukup. Baru-baru ini di dalam doa pagi, Seorang sahabat menyatakan kepada saya bagaimana saya sangat tenang sekali bahkan di pagi hari. Saya penuh dengan kendali, tidak tergoncangkan. Ketika saya melihat pesan ini, saya tertawa. Karena, wah, ini benar-benar jauh dari kenyataan. Saya bukan orang yang tenang. Terutama ketika saya harus menjadi seorang mama. Saya selalu bergumul dengan pikiran bahwa saya tidak akan bisa menjadi mama yang baik. Karena saya tidak bisa mengatur anak. Ketika saya masih SMA, saya itu mendapatkan pekerjaan di liburan sekolah. Satu hari saya bekerja di Jack Care, tempat perawatan anak. Satu hari saya membaca kisah, cerita, dan menyanyi bagi anak-anak. Saya masih ingat dengan jelasan apa yang terjadi. Saya menyanyikan lagu 6 Little Dogs, 6 anak itik kecil. Saya tahu bahwa saudara tahu lagu ini. Jadi, menyanyikan bersama dengan saya. Ketika saya menyanyikan lagu ini, lirik ini salah satu anak kecil itu mulai menangis. Saya pikir, oh, mungkin gerakan saya kurang bagus. Jadi, saya kemudian melanjutkan. Semakin saya menyanyi, semakin dia menangis, semakin keras. Dan kemudian anak kecil yang lain mulai ikut menangis, dan yang lain menyusul. Jadi, separuh kelas itu menangis. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sejujurnya, pada saat itu, saya memiliki pikiran yang sangat buruk sekali. Pikiran yang sangat buruk sekali bagaimana saya ingin memungkam anak-anak ini. Pikiran yang sangat tidak Kristen sekali. Tuhan ampuni saya, bahwa saya seharusnya juga tidak boleh memperkatakannya di sini. Seperti yang saudara dapat bayangkan, karir saya dikejarkan tidak sampai tiga hari. Di hari yang ketiga, saya pergi ke bos dan mengatakan saya mau keluar. Dia melihat saya dan mengatakan, ya, silakan, engkau dapat pergi. Saya sangat terkejut sekali dengan tanggapannya. Saya ingin berargumentasi dengan dia dan mengatakan, bagaimana sulitnya anak-anak ini, tetapi saya pikir apa poinnya. Saya tidak akan tinggal lebih lama di pekerjaan ini. Dan kemudian saya berdiri di situ menunggu supaya dia membayar saya untuk tiga hari ketika saya ada di sana. Tidak hanya dia tidak melakukan itu, dia melihat kepada saya dengan pandangan yang mengatakan, Tolong, pergi saja. Jadi sepanjang waktu ini, saya yakin bahwa saya tidak bisa memperlakukan anak-anak dengan baik. Di dalam pikiran saya, saya bergumulkan ini bahwa saya tidak bisa bermain dengan anak, saya tidak bisa merawat anak. Dan kemudian Diane lahir. Ketika dia bayi, dia itu sangat rewel sekali. Biasanya karena perutnya tidak nyaman, jadi dia akan menangis dan menangis kadang-kadang tiga hari, tiga jam dalam sehari. Dan bahkan kadang lebih dari tiga jam. Ketika Diane menangis, saya benar-benar kehilangan kendali. Babe, apa yang terjadi? Apakah kau lapar? Apakah perutmu sakit? Apakah aku memperlakukan engkau terlalu tidak baik di hari itu? Diane terus menangis. Dan itu mengingatkan bahwa saya itu tidak baik dengan anak. Dan saya tidak bisa menjadi mama yang baik. Saya ingat berbicara dengan dia sering sekali. Babe, saya tidak tahu apa yang kau inginkan. Saya berharap bahwa engkau bertumbuh lebih cepat dan berbicara kepada saya. Dan berbicara, ya mami, ingin supaya engkau berbicara. Katakan kepada saya apa yang salah. Komunikasikan. Satu hari, Diane rewel lagi. Dia menangis tanpa henti di ranjang, di kamar. Tidak berdua apa yang saya lakukan, dia tidak dapat ditenangkan. Dan pastor itu pergi perjalanan misi. Saya sangat capek sekali merawat Diane secara asasmani dan secara emosional. Tidak berdua apa yang saya lakukan, dia tidak mau berhenti menangis. Hari itu, saya berdiri di pinggir ranjang. Saya mulai menangis dan menangis dan menangis. Saya terus berpikir kepada diri saya sendiri. Saya tidak dapat melakukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Dan kemudian saya melakukan hal yang tidak terpikirkan. Saya keluar dari kamar itu, menutup pintu kamar, dan meninggalkan dia sendirian di ranjang. Ya, sendirian di kamar itu, di ranjang tersebut. Untuk berapa lama, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya pergi ke dapur, terduduk di lantai dan menangis, menangis, menangis. Hari itu, saya merasa saya sangat gagal sekali. Saya terus memberitahukan kepada diri sendiri. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak tahu bagaimana untuk menjadi mama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Oke, beberapa tahun ke depan, kita percepat ya. Di salah satu liburan sekolah, kita memutuskan untuk berlibur ke Benang bersama dengan teman-teman. Satu hari, Pastor Kong itu berkutbah di sebuah gereja dan yang lain pergi ke bantai. Saya bukan tiger mom ketika berbicara dengan pendidikan Dayan. Tetapi, saya sangat tigers kalau saya ingin Dayan itu tumbuh menjadi orang yang berani dan kuat. Karena sebagai sebuah keluarga, kehidupan itu tidak mudah bagi kita. Secara tidak sadar, saya ingin, tanpa sadar, saya ingin dia menjadi kuat. Pagi hari itu, Dayan ingin mencoba parasailing di bantai. Bagi kita yang sudah mencoba parasailing, kita tahu bahwa parasailing itu bisa setinggi 150 meter, yang mana sangat tinggi sekali dan dapat sangat menaklukkan, terutama ketika itu berangin. Karena Dayan mau mencoba, saya pergi ke penjual itu dan kemudian menawar harga dan kemudian kita oke. Tiba-tiba Dayan berubah pikiran. Dia tidak mau melakukannya lagi. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tetapi saya sangat-sangat marah dengan dia. Saya mulai memarahi dia di depan semua para paman, bibi, om, tante, para penjual, dan saya tidak tahu siapa yang ada di bantai itu. Saya terus bertanya kepada dia, Kenapa kau berubah pikiran Dayan? Kenapa? 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 Engkau yang mau kan pada awalnya. Dayan mengatakan, Mami, saya tidak mau melakukannya lagi. Keliatannya menakutkan. Ketika saya mendengar apa yang dia katakan, saya bahkan menjadi lebih marah lagi. Saya mengatakan, Kenapa kau takut? Kamu harusnya tidak boleh takut. Saya mulai mengkuliai dia sampai dia mulai menangis. Dan dia akhirnya berkata, Oke, Mami, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Saya sangat keras sekali dengan dia. Sehingga itu mengejutkan setiap orang di sekitar kita. Dan ketika Dayan sudah setuju, saya masih terus mengulai dia, bahwa dia harusnya tidak boleh takut pada awalnya. Dia tidak harusnya menyerah kepada ketakutan, bahwa dia harus berani. Anyway, untuk beberapa alasan, kita tidak dapat berhasil hari itu. Jadi kita memutuskan untuk kembali ke esokan harinya. Besoknya, saya memutuskan, oke, bukan papa atau para om, saya, mama yang tanpa rasa takut ini, akan naik ke atas dengan dia. Saya akan mengajarkan kepada anak saya secara pribadi, apa artinya untuk menjadi berani. Kita memakai perlengkapan, dan dia ada di depan saya. Instruz mengatakan, bahwa ketika kita naik di langit, ketika angin itu menangkap parasut, saya harus memegang radia, karena Dayan itu sangat ringan sekali. Nah, seperti perlengkapan ini mengatakan, apa yang bisa terjadi salah, itu akan bisa salah lah. Murphy's Law terjadi. Ketika kita naik ke atas, setelah beberapa saat, tiba-tiba ada angin yang keras sekali, dan angin itu mengubah arah. Dan di depan saya, tetapi saya kehilangan pegangan atas dia, sampai saya tidak dapat memeluk dia lagi. Karena angin itu memisahkan kita, saya panik sekali, saya berteriak dan berteriak, Dayan, Dayan, jangan lepaskan handlenya ya, engkau paham? Mami, perlu engkau memegang pegangan itu dengan erat, jangan lepaskan. Engkau dengar aku, Dayan, engkau paham ya? Dayan, apakah engkau mendengarkan Mami? Angin itu sangat keras sekali, dan kuat sekali. Yang saya dapat dengarkan adalah, yes, Mami, ya, Mami. Saya menangis, berteriak, tetapi bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat memeluk dia lagi. Ketika kita akhirnya turun, saya dapat melihat bahwa Dayan itu tergonjang, tetapi dia bahkan tidak marah dengan saya. Dia cuma bahagia ketika kita dapat turun dengan selamat. Hari itu saya melihat anak saya, saya berpikir kepada diri saya sendiri, apa yang telah saya lakukan? Atau bahkan saya pikirkan, kenapa saya sangat gugup sekali, mau melatih dia untuk menjadi berani? Kenapa saya berpikir bahwa dia tidak berani? Dia sangat berani sekali di atas itu, bahkan dia lebih berani dari saya. Dia tidak menangis, saya menangis. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, dan berpegang erat kepada pegangan itu. Ketika dia turun, mendarat, dia tidak pernah menyalahkan saya. Dia bahkan tidak menangis. Dia hanya di wajahnya terlihat, mengatakan, Mami, kita sudah sukses. Saya merasa sangat bersalah. Mama seperti apa saya? Anak laki saya itu sangat berani sekali. Dia telah memiliki keberanian di dalam diri saya. Apa yang saya pikirkan? Saudara, gambaran itu memperkatakan ribuan perkataan. Mari kita lihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Setelah lihat, anak saya sangat berani sekali dan sangat kuat sekali. Kadang-kadang kita berpikir kita harus membangun kekuatan di anak kita. Tetapi mereka itu lebih kuat dan lebih tahan banting daripada apa yang kita pikirkan ketika saya mengingat kejadian seperti ini. Saya menyadari bahwa sebagai seorang mama, saya benar-benar tidak tenang, tidak memiliki segalanya. Baru-baru ini saya berbicara dengan Dayan dan dia memberikan pandangannya tentang saya. Dayan mengatakan, mam, ketika saya berpikir tentang engkau pertama, saya pikir bahwa engkau adalah orang yang bekerja sangat keras sekali. Kemudian dia berhenti dan menambahkan, engkau bekerja sangat keras sekali dan engkau tidak pernah menyerah, ma. Dan ini berdampak dengan saya. Itu membentuk saya untuk menjadi siapa diri saya dan bagaimana saya menghidupi kehidupan saya hari ini. Wow. Sungguh anak yang sangat luar biasa. Pertimbangkan apa yang sudah kita lewati bersama. Saya seringkali bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melakukan apa yang saya dan kau tidak bisa lakukan. Yaitu untuk menjaga hati Dayan. Utuh sepenuhnya. Anyway. Ketika dia mengatakan itu, saya sangat merasa tidak layak sekali. Dan kemudian dia meneruskan berkata, Yang kedua, ketika aku berpikir tentang engkau. Aku berpikir bahwa engkau adalah mama yang sangat mendukung. Yang ketiga, mam. Saya pikir engkau adalah sahabat saya. Sejujurnya pada saat itu, saya merasa sangat rendah hati sekali. Namun juga senang sekali dengan apa yang dia katakan. Karena saya tahu bahwa saya bukan ibu yang sempurna. Dan saya tahu banyak sekali keleman-keleman-keleman saya. Para ibu, bukankah kau setuju dengan saya? Kebenarnya adalah kita tidak memiliki semuanya. Kita tidak tahu segala hal. Setiap hari kita hanya mencoba yang terbaik. Bersandar kepada karunia Tuhan. Melakukan kesalahan. Mencoba untuk menjadi mama terbaik yang kita tahu. Hari ini saya juga ingin berbicara kepada setiap saudara. Bagi saudara yang merupakan seorang anak. Sekalipun saudara sudah menjadi anak-anak yang dewasa. Saya ingin mengatakan, Hormati ibumu, tidak peduli seberapa tidak sempurranya ibumu. Dia mencoba yang terbaik. Hari ibu, bukan liburan Alkitab. Bukan hari raya Alkitab. Ini adalah hari raya sejarah. Tetapi bagi saya, kita harus merayakannya setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena keluaran 20 ayat 12 mengatakan, Hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Saya tahu bahwa ketika saya mengatakan hal ini, ada yang akan mengatakan kepada saya, Kenapa mereka tidak harus menghormati Bapak Ibunya? Pada dasarnya itu berfokus kepada ketidaksempurnaan. Tapi saya akan mengatakan kepada saudara, Bagian dari pelajaran Tuhan bagi kita ada di dalam ketidaksempurnaan ini. Sampai kita belajar bagaimana kita menghormati orang yang tidak sempurna, Kita tidak akan dapat menghormati diri kita sendiri. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Setelah menjadi seorang mama lebih dari 16 tahun, Yang saya ingin katakan kepada mama saya sendiri adalah, Mami, terima kasih sudah mengasih saya dan membesarkan saya ketika engkau bergumul dengan kesedihanmu dan kesengsaraanmu sendiri. Ketika saya berpikir tentang mama saya, saya dapat memikirkan atau memilih untuk mengingat tentang pukulan-pukulannya Atau ketika saya menangis di balik mesin jahit ketika dia mau mendisiplinkan saya. Tetapi apakah ini yang saya ingin tentang mama saya? Enggak. Bagi saya, mama saya itu seorang luar biasa. Setelah saya menjadi seorang mama, Saya selalu bertanya kepada dia, bagaimana dia dapat menangani lima anak? Lima anak tanpa pertolongan. Kelima dari kita pasti sudah membuat dia menjadi gila. Ketika kita bertengkar satu dengan yang lainnya, Mencuri dari dompetnya, oke. Jangan menghakimi dulu ya. Ya, kita mencuri dari dompetnya karena kita masih anak-anak. Dan kita nakal. Dan mama memberikan kita pukulan. Selama saya ingat, Kita tidak pernah mencuri lagi. Dan kita selalu membohongi mama bagaimana kita sudah menyelesaikan PR kita. Mama itu menerima kita apa adanya dan tidak pernah berhenti mengasih kami. Kita tidak memiliki banyak harta. Jadi kehidupan kita itu tidak mudah. Kadang-kadang di rumah itu sangat intens sekali. Mama itu harus menjahit dari pagi sampai malam supaya bisa menambah penghasilan di dalam keluarga. Yang saya ingat, mama saya itu pasti akan selalu menjahit baju bagi kita di hari Imlek. Kita itu menantikan dengan sangat gembira di sebelah mesin jahitnya. Bahkan kadang-kadang lewat jam 12 malam, Dia masih terus menjahit dan akan mencoba membuat setiap baju itu sedikit berbeda sekalipun mereka dari bahan yang sama. Dan dia selalu mengatakan kepada kita, Maaf, bahwa aku tidak bisa membeli baju yang indah buat engkau. Tidak peduli seberapa tua anaknya, mama itu pasti akan selalu mengasih dan penuh berkorban bagi anaknya. Mama itu tidak ada masa penciun dan seringkali tidak dihargai juga. Namun, ini tidak pernah menghentikan para mama untuk mengasihi. Dan bahkan sampai hari ini, setiap Imlek, mama saya akan memasak bagi kita di hari Imlek. Terutama di pandemi COVID-19 ini, dia harus menyiapkan lebih banyak lagi makanan di hari Imlek. Selama berhari-hari, dia tidak tidur, tapi dia memasak sepanjang malam untuk setiap masakannya. Apakah dia harus melakukannya? Bukankah kita bisa memesan makanan dari Grab atau Food Panda? Tetapi mama itu memaksa harus masak karena dia tahu seberapa kita itu merindukan masakannya. Mama itu memiliki kemampuan untuk menemukan sukacita di tengah-tengah rutinitasnya. Sebagai orang Kristen, mama saya itu setiap hari berdoa bagi kita. Sangat setia, konsisten, dapat digantungkan, penuh kasih dan murah hati. Ketika saya berpikir tentang mama saya, saya pikir bahwa dia adalah wanita yang sangat luar biasa sekali. Seperti mama saya, saya juga menemukan sukacita di dalam kerutinan saya. Tidak berdiri seberapa lelanya saya, saya akan menunggu Dayan ketika dia keluar. Bahkan sampai tengah malam. Ini Dayan, saya harap engkau mendengarkan dan melihat ibadah ini dan berpikir tentang mama ketika engkau keluar. Karena sepanjang hari, saya akan memikirkan apakah dia sudah makan pagi, makan siang, makan malam. Saya akan SMS dia untuk cari tahu apakah dia baik-baik saja, apakah dia sudah mandi, apakah dia sudah istirahat, apakah dia perlu sesuatu. Saya terus mengecek Dayan bukan karena saya ketakutan atau khawatir. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu selalu melindungi dia. Tetapi inilah yang dilakukan oleh para ibu. Kita hidup bagi Tuhan dan anak-anak kita. Dan kita memiliki sukacita ketika kita melakukan hal-hal yang rutin. Seperti bagaimana saya suka mengajar Dayan bagaimana harus men-squish jerawat tanpa meninggalkan luka di wajahnya. Setara puluh skill untuk itu. Dan menolong dia untuk menusuk luka yang menggemblumbung. Atau pecahan karena dia suka lari tanpa sepatu. Sebagai mater, apakah kau setuju bahwa kita bersukacita untuk melakukan hal ini bagi anak-anak kita. Oke. Sekarang bagi para suami. Saya ingin mengatakan kepada engkau, kasih istrimu. Bangun dia. Amsal 14 ayat 1 mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntukannya dengan tangannya sendiri. Jadi apakah yang orang bijak lakukan? Orang bijak memendirikan atau membangun istrinya. Karena dia memahami bahwa ketika dia membangun istrinya, dia itu mendirikan rumah bagi dirinya. Kita adalah gereja yang percaya untuk membangun atau memperlangki para wanita. Karena para wanita ini akan memendirikan rumah-rumah kita. Amin. Para suami, engkau perlu mengingatkan dia, bahwa dia tidak hanya seorang ibu. Tetapi dia adalah kekasihmu, teman mainmu, pendampingmu, sahabatmu, istrimu, rayakan istrimu. Terutama hari ini. Berikan dia segala perhatian dan kasih sayang. Salah satu hal yang paling luar biasa yang saudara bisa lakukan di depan anak-anak saudara adalah menunjukkan kasih sayang di depan anak-anakmu. Oke, oke, tunggu ya. Saya tidak meminta saudara untuk bertindak, tidak sopan di depan anak-anak saudara. Bukan midu ya. Tetapi sepanjang waktu di depan dayen, pastor dan saya akan merayakan satu dengan yang lainnya. Kita membangun satu dengan yang lainnya tanpa perkataan. Kadang-kadang kita mendengarkan orang berkata, Aduh, sudah tua, kenapa harus kayak gitu? Tidak, kita harus romantis, kita harus ekspresif. Kenapa? Karena kita harus membiarkan anak-anak kita tahu bahwa pelukan, ciuman, dan kata-kata seperti Aku mengasihmu, aku merindukanmu, aku menghargai engkau, aku bangga dengan engkau adalah ekspresi yang normal daripada kasih. Dan akhirnya bagi semua para ibu. Para ibu, engkau memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi ibu seperti yang Allah telah panggil engkau. Ya, engkau telah memiliki segala yang diperlukan. Ada perkataan mengatakan ini, tangan yang menguyangkan ayunan mengatur dunia. Ini lebih dari sebuah komplimen. Ini adalah kenyataan. Para ibu, engkau adalah pengubah kehidupan. Para ibu, engkau adalah pengubah kehidupan. Saya ingin engkau mendengarkan saya. Engkau benar-benar memiliki segalanya untuk menjadi ibu seperti yang Allah telah panggil. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya lebih baik daripada engkau. Tuhan telah mempercayakan anakmu kepada engkau. Engkau adalah ibu yang sempurna bagi anakmu. Banyak sekali para ibu di Alkitab yang melakukan hal yang luar biasa terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah Naomi. Dia memiliki kehidupan yang sangat sukar sekali. Budaya Yahudi mengatakan bahwa di awal perikahannya, dia mengalami keguguran. Tetapi pada akhirnya dia memiliki dua putra. Dan kemudian Alkitab mengatakan suaminya meninggal. Dan dia menjadi mama seorang janda. Naomi melewati banyak sekali pergumulan, kesendirian, patah hati, dan kesukaran untuk menerawat dua anaknya. Dan kemudian kedua putranya juga meninggal. Dapatkah saudara bayangkan? Dia hanya tinggal memiliki dua menantu saat ini. Pada saat itu, para janda itu di tengah orang miskin, di tengah masyarakat. Salah satu yang termiskin. Tetapi saat ini, Naomi itu sudah terlalu tua untuk menikah lagi. Dia bergumul untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu menantunya itu meninggalkan dia. Naomi penuh dengan kekecewaan kehidupannya. Ketika dia kembali ke kampung halamanya di Bethlehem, tetangganya itu sangat terkejut. Di dalam Ruth 1 ayat 19 dikatakan, ketika para wanita di rumah, di kampung halamanya itu melihat dia, dia mengatakan, mereka mengatakan, Naomi mengatakan itu, dulu dia adalah yang sangat cantik, tetapi dia sekarang terlihat sangat tua, sangat kurus kering. Ayat 20 sampai 21 dikatakan. Tetapi dia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah. Yang artinya pahit. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan membawa aku pulang. Wah, para ibu, pernahkah kau merasakan seperti ini? Saudara memulai dengan tangan yang penuh, tetapi sekarang saudara merasa kosong di dalam. Naomi itu dulunya adalah seorang anak gadis yang sangat cantik, tetapi dia sekarang menjadi orang yang pahit, dan dia sangat yakin bahwa kehidupan itu tidak dapat menjadi lebih baik, tetapi dengan sedikit yang dia miliki. Dia berfokus untuk menjadi mama mertua yang baik bagi Ruth, dia memimpin dia, menasayati dia, memimpin dia kepada Tuhan, dan pada akhirnya Ruth menikah lagi, dan kali ini kepada Boaz, pria yang luar biasa. Ketika kita berbicara, lihat di Ruth 4, ayat 14 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak-anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyekan jiwamu, dan memelira engkau, pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu setelah meletakannya pada bangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya, dan tetap tengah-tengah perempuan memberi nama kepada anak itu, kira-kira tanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Naomi menjadi mama bagi anak-anaknya, dan merawatnya, dan anak ini menjadi kakeknya Daud. Daud, seorang yang dikasih oleh Tuhan, Raja di Israel, yang terbesar. Saya ingin mendorong saudara. Kisah Naomi memberitakan kepada kita, tidak peduli bagaimana kehidupan kita terlihat sangat buruk hari ini, saudara dapat terus mempercayai Tuhan, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, untuk melalui keadaan yang pahit, supaya kita bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Tanpa melalui apa yang dilalui oleh Naomi, mungkin tidak akan ada Daud. Dan 28 generasi kemudian, kita tidak akan memiliki anak Daud, yaitu Yesus Kristus, juru selamat dari seluruh dunia. Di dalam kehidupan Naomi, yang dia lakukan adalah menjadi seorang mama. Pertama, menjadi mama bagi dua anaknya, dan mama bagi Ruf, dan menjadi mama angkat bagi anaknya Ruf. Dia tidak sempurna, tetapi dia mengubah sejarah dunia, hanya dengan menjadi seorang ibu. dengan sebi, sebaik mungkin. Seperti Naomi, kita juga merasa kadang-kadang tidak layak, bahkan kadang-kadang pahit, dengan keadaan kita. Dan bahkan mungkin dengan Tuhan. Tetapi para ibu, apakah saya mengatakan kepada saudara, untuk percaya kepada Tuhan, dan melakukan yang terbaik, dengan apa yang kita miliki. Karena seperti yang dikatakan orang, ketika kita, sampai di akhir hidup kita, kita, memasuki awal kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu pasti akan menguatkan kita, di tengah-tengah perkembulan kita. Dan juga di tengah-tengah kehancuran hati kita, dan kesendirian kita, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang menjadi indah, di dalam kehidupan kita. Para ibu, sebagai penutup, saya ingin mengatakan, nikmatilah anak-anakmu. Nikmatilah anak-anakmu. Tertawalah bersama dengan mereka, bermain bersama dengan mereka. Saya berharap, saya bisa lebih sering bermain dengan Dayan. Anak-anak itu tidak peduli bagaimana bersihnya rumah kita, tetapi mereka peduli bahwa kita ada di sana bagi mereka. Para mama, engkau sangat penting, bagi anakmu, bagi keluargamu. Duduklah. Luangkanlah waktu bagi dirimu. Tidur siang. Sungguh. Rawatlah dirimu. Para ibu, dapatkah engkau menginginkan saya mengatakan kepada engkau, engkau benar-benar, benar-benar, memiliki segala yang diperlukan untuk menjadi seorang ibu yang Tuhan panggil. Jangan dengarkan keadaan saudara. Jangan dengarkan suara iblis. Tidak ada wanita yang dapat melakukannya lebih baik dari engkau. Karena engkau adalah ibu yang sempurna bagi anakmu. Saya tahu bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita mengundang hadirat Allah Rauh Kudus untuk datang di dalam ruangan kita, di kamar kita, atau dimanapun kita berada. Dan para ibu, maukah engkau bergabung dengan saya, membuka hati saudara, dan berkata, Allah Rauh Kudus, aku membutuhkan engkau. aku mungkin tidak yang terbaik sebagai seorang mama. Saya tidak merasa saya bangga. Tapi Tuhan, datanglah. Jumpailah saya. Ajar saya, bawa saya kembali kepada engkau. Tolong saya, Tuhan, untuk kembali ke dalam hadiratmu. Ya, mari kita menyebah Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hadiratnya ada di sini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sing with you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 With that little, para ibu dengan sedikit yang kita miliki, maukah engkau menyembah Tuhan. Ya benar, mari kita datang kepada Tuhan, masuklah dalam hadirat Tuhan, karena Dia ada di sini. Every time I hear Your voice, I come running back to You, my Savior, my Messiah, my Jesus, my friend. Oh Yesus, aku tahu, aku tahu, aku tahu, Engkau sedang menjamah hati kami, saat ini. Saya merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya bagi beberapa dari saudara yang ada di sini. Para ibu, Tuhan sangat bangga dengan Engkau. Saya tahu bahwa Engkau mungkin, oh bukan buat saya, dan Engkau memiliki banyak sekali alasan bahwa Engkau tidak bisa dibanggakan. Tetapi Tuhan bangga dengan Engkau, dan Dia ingin mengatakan terima kasih, terima kasih untuk berdiri. Sekalipun Engkau capek, terima kasih untuk selalu ada bagi anak-anakmu. Ketika sebenarnya Engkau perlu diperhatikan, terima kasih untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk percaya di anak-anakmu. Terima kasih untuk berdoa bagi keluarga-Mu. Yesus sangat mengasih-Mu. Yesus sangat mengasih-Mu. Dan Dia sangat mengharga-Mu untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Engkau tidak tahu seberapa bangganya Tuhan terhadap Engkau, para ibu. Mari kita semuanya datang menghadap Tuhan dalam doa. Yesus yang terkasih. Engkau tidak memberikan kami apa yang tidak bisa kami tangani, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Jurus rahmat yang luar biasa. Firmanmu mengatakan bahwa puluh yang terkulai tidak akan engkau patahkan. Tuhan Yesus, Engkau selalu dekat dengan kita. Bagi kita yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau menjama kami, menjangkau kami ketika kami terluka. Kasihkan Uyamu. Itu selalu, selalu cukup bagi kami. 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan kami, Tuhan, Engkau akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokokkan kami. Tuhan, Engkau akan memulihkan kami, memulihkan hubungan yang hancur. Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami, kasih karun yang kami perlukan, Tuhan, tiap harinya. Tuhan Yesus, Oh Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Bahkan ketika kami sangat capek, Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, Tuhan, dengan sedikit yang kami miliki, Tuhan. Dengan apa yang tersisa dari kekuatan kami, Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan mengokokkan kami, Tuhan. Engkau akan mengokokkan kami di dalam-Mu, Tuhan. Kami berdiri di atas batu karang yang teguh, Tuhan. Juru selamat kami, Yesus Kristus. Yesus, kami ucap syukur. Janjimu itu, ya dan amin. Bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Ketika kami menaruh percaya kepada kami, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan, maka kegelapan itu seperti pagi hari, Tuhan. Kami akan merasa aman, Tuhan, karena selalu ada pengharapan di dalam-Mu, Yesus. Dan hari ini, penuhi hati kami, dengan sukacita dan mesjahtera, dengan kuasa daripada Allah Rauh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siapa orang yang katakan? Amin. Mungkin, Engkau melihat ibadah hari ini, dan saudara merasa diakinkan, Bangkot telah tidak menghormati mamamu. Atau mungkin saudara marah dengan mama. Saudara, bisakah engkau memutuskan, untuk rekonsiliasi dengan dia hari ini, karena kalau engkau mau, saya tahu bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat bagi saudara. Atau mungkin saudara adalah seorang suami, yang tidak pernah mengungkapkan kasihmu, dan rasa sayangmu kepada istrimu hari ini, Rauh Kudus berbicara kepada hatimu. Bahwa engkau harus secara intensional, ya, secara intensional, membiarkan dia tahu, bahwa dia adalah sahabatmu, kekasihmu. Mari kita berdoa untuk pemulihan terjadi saat ini. Saya merasakan bahwa Allah Rauh Kudus ingin melakukan pekerjaan pemulihan di setiap hubungan kita minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapak di surga, ajar kami untuk mengasih para ibu kami Tuhan, di tengah-tengah kehancuran hubungan kami Tuhan, biarkanlah ada kesembuhan Tuhan. Ampuni kami, karena kami menghakimi mereka, bahwa kami untuk lebih dekat dengan mama kami lagi Tuhan. Bapak, bagi para suami yang menonton Tuhan, aku berdoa bahwa engkau akan menyembantani Tuhan, jarak mereka Tuhan. Biarkanlah kasih mereka atas suami, istri itu Tuhan, dinyalakan lagi Tuhan, ala Rauh Kudus. Kami mau menyambut engkau masuk Tuhan, di dalam keluarga kami. Kami menyambut engkau masuk dalam hubungan kami Tuhan, dengan anak-anak kami Tuhan, di dalam hubungan kami dengan pasangan kami Tuhan. Tuhan, biarkanlah kuasa mu datang untuk menyembuhkan Tuhan, memulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Dan sekali lagi, setiap orang yang percaya katakan, amin, amin. Mari kita berikan Tuhan untuk tangan yang paling meriah. Amin. Amin, amin, amin. Para ibu, silakan menikmati hari ini. Engkau layak untuk menerima berkat dan kasih, yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Dan para ayah, kami memberikan kau izin sepenuhnya, untuk merawat para ibu. Ingatkan siapa diri mereka di dalam Kristus, siapa mereka bagi engkau. Ingatkan bagi mereka, bahwa mereka pertama-tama adalah mempelahimu, istrimu, dan kekasihmu. Dan seperti yang selalu kita katakan, di akhir setiap pernikahan. Jadi mari saya katakan hari ini. Sekarang kau dapat mengangkat tudung, dan mencium mempelahimu. Ya! Biarkanlah ada banyak pelukan dan ciuman hari ini. Ya! Para suami, para anak, lakukan peluk mamamu. Cium istrimu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di hari ibu ini. Saya benar-benar berharap saudara diberkati dengan khutbah hari ini. Ingat, minggu ini. Banyak sekali pelukan dan ciuman. Oke? Selamat berhari minggu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. 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 Terima kasih.